Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan memulai kebaktian kita dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, dikau ala yang besar, bagai luar di wazia, hati-hati-hati-hati. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapak, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai umatnya senantiasa sampai akhir jaman. Kasih karunia dari Allah, Bapak, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan berserta saudara-saudara. Teman-teman, silakan untuk duduk. Nah, pada kebaktian kali ini kita mengangkat tema black and white. Kenapa? Nah, kita mengangkat tema black and white karena dari tema ini kita mau belajar nih, kalau kita kalau berteman itu harus menghargai sesama dan tidak memandang ras yang berbeda. Karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan semua umatnya dengan keunikannya masing-masing. Untuk lagu selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Tuhan menciptakan semua umatnya dengan keunikannya masing-masing. 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 Dalam menjalani masa muda ini, kita seringkali berpaling dari Tuhan. Seringkali kita lupa untuk melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Saat ini, Tuhan mengundang kita untuk mengakui dosa di hadapannya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau memohon ampun ya Tuhan. Kalau seringkali dalam hidup kami, kami sering tidak melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup, ataupun tidak mengandalkan Tuhan. Atau malah hidup jauh dari Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat menjadi pribadi yang mau belajar untuk menjadi umatmu yang lebih baik dan lebih mengerti gendahmu ya Tuhan. Di dalam namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk langgu selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Beserah Pada Yesus. Berserah Pada Yesus. Berserah Pada Yesus. Berserah Pada Yesus. Jangan lupa selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Beserah Pada Yesus. Memasuki berita anugerah, teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai dengan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Untuk lagu selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. 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 Pelayanan Firman. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan Firman di ibadah hari ini, maka mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaanmu di dalam kehidupan kami Terlebih Tuhan senantiasa untuk menjaga kami Di dalam segala aktivitas dan kehidupan yang kami jalani Tuhan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah roh kudus Tuhan yang hari di tengah-tengah kehidupan kami Dan biarlah firman Tuhan boleh kami dengarkan Dan hikmat Tuhan yang menuntun kami Agar kami dapat mengaplikasikan firman yang Tuhan telah sampaikan Terima kasih Tuhan Kami serahkan pemberitaan firman hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan bersyukur Amin Bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini Diambil dari surat kolose 3 Ayat 5 sampai ayat yang ke-11 Surat Paulus kepada jemaat di kolose Pasal 3 ayat 5 sampai yang ayat ke-11 Saya akan membacakan untuk kita semua Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul manusia baru Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi Yang yaitu percabulan Bagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama Serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar kaliknya Demikianlah pembacaan Alkitab kita di ibadah hari ini Bersyukur bagi kita yang tidak hanya sekedar mendengar Tetapi juga dapat memeliharnya di dalam kehidupan pribadi kita Haleluya Tema kotbah kita pada ibadah minggu hari ini adalah Black or White Dan mau bicara tentang rasisme Selamat pagi Selamat pagi Udah kandekan pemuda remaja GKI Paster Kiranya kasih Allah menyertai kita semua Minggu ini saya kecewa Sebagai pecinta NBA atau basket Saya mengalami kekecewaan karena pertandingan minggu ini Atau playoff NBA sementara dihentikan Sebagai penggemar klub leker saya kecewa Karena pertandingan melawan Portland Blazers dibatalkan Di game kelima Para pemain NBA seperti Lebron James Giannis Antetokounmpo James Harden Lebih memilih berhenti Di pertandingan playoff ini Dan lebih memilih untuk memperjuangkan Keadilan di Amerika Serikat Dan hal ini jauh lebih penting daripada Harus memainkan kompetisi NBA Belum habis para pemain NBA Memperjuangkan menyuarakan keadilan Black Lives Matter Atas kejadian yang menimpa warga Amerika Serikat Yang bernama George Floyd Kini isu rasisme kembali mencuat di Amerika Tak kalah ada seorang yang bernama Jacob Black Mengalami penembakan oleh kepolisian setempat Rasisme bagai duri dalam daging Paribasa ini mengertikan Ada sesuatu yang selalu menyakitkan Atau yang mengganggu pikiran kita Bicara tentang rasisme Kita mengenal tokoh-tokoh dunia Seperti Presiden Abraham Lincoln Lalu ada Martin Luther King Dan Nelson Mandela Pernyataan Martin Luther King Di tahun 1963 Saya rasa masih merema Bagi banyak orang I have a dream Pernyataan ini dilontarkan Dengan tujuan untuk menghapuskan Segregasi Warna kulit yang terjadi di Amerika Bacaan Alkitab Yang telah kita baca bersama Dari surat Paulus kepada Jemaat di Kolose Pasal 3 Ayat 5 sampai ayat yang ke-11 Merupakan salah satu dari antara surat-surat Yang ditulis Paulus Dari dalam penjara Surat kepada Jemaat di Kolose ini Juga masuk dalam Papirus Chester Betty Yaitu surat penggembalaan Yang dibuat oleh Rasul Paulus Persekutuan gereja di Kolose Beranggotakan orang-orang Yang berasal dari latar belakang Yang berbeda Bukan hanya dari Orang-orang Yahudi Menurut beberapa Berbagai penafsiran Sebagian besar anggota Kolose Justru Hadir Dengan latar belakang Yang jauh sangat berbeda Dibanding orang Yahudi Yang lebih percaya kepada Allah Orang-orang non-Yahudi ini Hidup dengan menyembah Berhala dan dewa-dewa Akan tetapi Surat Rasul Paulus ini Ingin menasehatkan bahwa Jemaat Tuhan Jemaat Tuhan harus meninggalkan Kebiasaan-kebiasaan yang lama Berita tentang Kristus Peristiwa dari Kelahiran Kematian Kebangkitan Dan kenaikannya ke surga Telah tersiar Di seluruh Daerah di Kolose Maka biarlah iman Tentang Kristus itu Dihadirkan Dan juga secara nyata Dipraktikan di dalam Kehidupan berjemaat Paulus hadir untuk Memberi nasihat kepada Umat Kristen di Kolose Paulus Masihatkan agar Umat Tuhan Memadamkan Perasaan marah Atau di dalam Bahasa Yunani Disebut dengan Orge Salah satu Bahasa dosa Salah satu Bahaya dosa terbesar Atau kegeraman Di ayat yang ke delapan Kegeraman merupakan Kemarahan Yang bertahan lama Yang sengaja Dihadirkan Untuk memendam Sesuatu Dan sulit Mengampuni Atas kesalahan Yang dilakukan Oleh orang lain Selain memadamkan Perasaan marah Setiap pengikut Tuhan Yesus juga dinasihatkan Agar membuang fitnah Kata-kata kotor Dari dalam mulutnya Umat Tuhan juga dituntut Untuk bertutur Kata yang baik Yang benar Bukan sebaliknya Justru melontarkan Kata-kata Yang mengandung Kedustaan Di ayat yang ke sembilan Hingga ayat yang ke sepuluh Rasul Paulus Mengenakan Kata manusia lama Dan manusia baru Makna ini Serupa dengan Nasihat Paulus Kepada jemaat di Korintus Bahwa manusia baru itu Tidak lagi berbuat dosa Karena dosa telah mati Di dalam Kemenangan Yesus Kristus Dan manusia baru Telah lepas Dari kegelapan Nasihat Paulus Bertujuan untuk Mengingatkan Mengarahkan Dan memperbaharui Identitas jemaat kolose Yang telah menaruh Keimanannya Kepada Kristus Dan sebagai Mengikut Tuhan Supaya mereka Memperoleh Pengatauan yang benar Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dewasa ini Sebagai umat Tuhan Kita juga mesti Memaknai Kehadiran kita Di tengah-tengah Masyarakat Di tengah-tengah Pandemi yang saat ini Sedang kita alami bersama Jangan sampai Kita menjadi Garam yang Tawar Apatis terhadap Keberadaan sesama Bahkan seolah Membiarkan Isu-isu negatif Seperti rasisme Mencuat kembali Ke permukaan Kita mengerti Bahwa muncul Banyak alasan Terciptanya Rasisme Di berbagai Negara belahan dunia Seperti sejarah Dan penolakan Tetapi hal tersebut Tidak bisa kita benarkan Dan menjadi pembenaran Karena Sebagai manusia Imagodei Segambar dan serupa Dengan Allah Tentu kita memiliki Banyak alasan mendasar Mengapa kita harus Mencintai Dan mengasihi sesama Love one another Kereja Kristen Indonesia Baru saja Memperingati Usia yang ke-32 Dulu GKI memiliki Memiliki nama Tionghoa Kitok Wahe Dan sebagian besar Anggotanya Brednis Tionghoa Nama itu Kemudian diubah Menjadi Gereja Kristen Indonesia Karena seiring Berjalannya waktu Perjiarahan Gereja Indonesia Gereja Kristen Indonesia Diisi oleh Orang-orang Atau anggota Yang berbahasa Indonesia Berwarga negara Indonesia Dan terpanggil Untuk melayani Di Indonesia Dalam perkembangannya Komposisi anggota GKI Semakin beragam Dan majemuk Karena anggotanya Berasal Dari berbagai etnis Yang berbeda GKI peduli Dengan Indonesia Kita memiliki Kerinduan bersama Untuk menjaga Keharmonisan Bangsa kita Menjaga Keadilan Satu dengan Yang lain Jangan sampai Kejahatan Rasisme Justru muncul Di tengah-tengah Kehidupan kita Seperti yang Saat ini Terjadi Di Amerika Serikat Mari kita Gaungkan Terus toleransi Atas cinta kasih Kepada sesama Seperti Tuhan Yesus Yang juga telah Menyelamatkan Umat manusia Tanpa melihat Golongan Dan juga Seperti Rasul Paulus Yang senantiasa Menasihatkan Umat Tuhan Untuk memperbarui Hidup Sebagai Pengikut Tuhan Dan juga Memunculkan Identitasnya Sebagai seorang Hamba Tuhan Mari kita Mengenakan Manusia baru Dan Biarlah Keberagaman Justru Menciptakan Saling Kasih Satu dengan Yang lain Dan biarlah Itu kita Maknai Sebagai Anugerah Tuhan Di dalam Kehidupan Yang saat ini Kita jalani Kiranya Allah Sang Damai Senantiasa Merawat Kehidupan kita Kita satu Di dalam Doa Tuhan Yesus Yang baik Kami bersyukur Untuk firman Yang boleh Kami dengarkan Kami bersyukur Untuk Sabda Firman Tuhan Yang kami Telah Terima Kiranya Firman Terus Memperbaharui Hidup kami Tuhan Kami dijauhkan Dari keinginan Ego kami Untuk Mengucilkan Sesama Kami Tetapi Terlebih Karena oleh Anugerah Keberagaman Yang Tuhan Telah Ciptakan Maka Biarlah kami Saling mendorong Memupuk Rasa Cinta kami Rasa Saling Mengasihi Satu dengan Yang Lain Sehingga Kasih Tuhan Yang telah Diajarkan Dan Diteladankan Semakin Juga Boleh Bermanfaat Bagi Orang-orang Di Sekitar Kami Ajari Kami Untuk Terus Mengenakan Manusia Baru Tuhan Sempurnakan Sempurna Hidup Hidup Kami Sebagai Manusia Yang Terbatas Dan Biarlah Kasih Tuhan Yang Senantiasa Boleh Kami Hadirkan Sehingga Pekerjaan Pekerjaan Baik Juga Boleh Kami Lakukan Terima Kasih Tuhan Hanya Di Dalam Tangan Pengasian Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Untuk Menyambut Pengakuan Iman Teman-teman Boleh Bangkit Berdiri Marilah Kita Bersama Mengakui Iman Percaya Kita Dengan Mengungkapkan Pengakuan Iman Rasul Demikian Aku Percaya Bapak Allah Bapak Yang Bapak Kalimah Dari 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 Yesus Kristus Yang Dari Bapak Kita Yang Dari Dari Pada Kudus Yang Dari Dari Negara Yang Dari Sesara Dari Bapak 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 Dari 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 Teman-teman Dari 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 Tuhan Yesus memberkati, doa syafaat. Rekan-rekan pemuda remaja sekalian, mari kita membawa syafaat kita. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh ucap syukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup dan berkarya, serta kami boleh beribadah dimanapun kami berada dengan segala peralatan yang kami miliki. Kami bersyukur jika kami masih memperoleh kesempatan itu. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi setiap tugas kami, tanggung jawab kami baik sebagai siswa, mahasiswa maupun kami sebagai pekerja ataupun kami yang sedang mencari kerja. Kami berdoa biarlah setiap keberadaan kami dimanapun kami berada, kami bisa menjadi garam dan terang. Dan biarlah kami juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebaik mungkin. Jika sesaat lagi beberapa diantara kami mungkin baru akan memulai perkuliahan ataupun yang bersekolah mempersiapkan diri untuk melaksanakan penilaian tengah semester, biarlah Tuhan memberikan sukacita dan semangat bagi kami untuk belajar. Sehingga kami dapat memperjuangkan masa depan kami dengan rasa takut akan Tuhan. Berdoa juga untuk kedua orang tua kami, untuk pengasuh, untuk guru-guru kami, untuk dosen, untuk pimpinan kami, biarlah kami pun dapat dididik dengan baik, dengan benar. Dan kami berdoa untuk keberadaan mereka, biarlah melalui segenap talenta yang mereka miliki, kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berdoa juga untuk pemerintah ya Bapak, mulai dari pemerintah kota, provinsi, hingga nasional, bahkan mungkin seluruh pemerintah yang ada di dunia, di dalam usaha penanggulangan corona ini, biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesetiaan, ketekunan di dalam menanggulanginya. Dan biarlah melalui setiap keputusan yang diambil, dapat menjadi jalan keluar yang baik, dapat menjadi upaya yang baik, sehingga kami pun sebagai masyarakat juga berikan kami rasa ingin membantu, mendorong usaha pemerintah, sehingga segala rencana yang sedang dikerjakan dapat berjalan dengan baik. Akhirnya ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh permohonan yang mungkin tidak terucap melalui syafat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang melihat isi hati kami, mengetahui setiap pergumulan kami, kami yang mungkin memiliki kelemahan fisik, kami yang memiliki pergumulan secara pribadi, kami ingin menyerahkan semua itu ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mencap syukur, Haleluya, Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan 2 Korintus 9 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari Mari Puji Raja Surga. Terima kasih. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan dari hari ke hari ya Tuhan. Kini kami persembahkan sedikit dari berkatmu. Tuhan berkati supaya persembahan ini dapat majelis bergunakan untuk memperluas kerajaanmu ya Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita telah belajar bersama untuk menghargai sesama kita tanpa memandang ras yang berbeda. Karena semua orang adalah ciptaan Tuhan dengan keunikannya masing-masing. Untuk itu mari kita angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapak. Kami yang berdoa dan mengucapkan. Kami yang berdoa dan mengucapkan. Dan di dalam namamu kami berdoa dan mengucapkan. Kami yang berdoa dan mengucapkan. Kimimu bersempatan apa yang aku miliki Memang tak ada berhati-hati Dikati dengan kasihmu Tahu ku ikuti Ketak suka dari hati Karena ku ikuti Menyerahkan hati Pengutusan dan berkat Kita memasuki dalam pengutusan dan berkat Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Mari bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyenari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita Dan memberi kita damai sejahtera Amin Alelu, 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 Alelu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati